Intro Meski sangat menginginkan untuk menjalankan ibadah umroh bersama kekasihnya Dinar Candy, namun Rido justru batal berangkat ke tanah suci. Semua yang direncanakan Rido bersama Dinar Candy buyar akibat sempat putusnya tali asmara mereka. Akhirnya Dinar Candy berangkat bersama dengan keluarganya ke tanah suci. Sebagai kekasih, rupanya Rido sudah menitipkan doa agar ia bisa segera menikah dengan Dinar Candy. Aku air zam-zam pastinya, eh doa yang pertama, doa dipermudah hubungan kita. Kalau kita memang jodoh, dilancarin. Kalau kita nggak jodoh, dijodoh-jodohin. Didekatkan sebagai saudaranya. Kalau kita nggak jodoh, tapi kan doa bisa merubah takdir. Jadi balik lagi ke Dinar ya, kalau dia ngedoanya. Kalau memang aku sama Rido nggak jodoh, jadiin jodoh, ya insya Allah kalian jadi jodoh. Terus air zam-zam sama kurma, kurma, jadi ada kurma apa gitu katanya yang bisa melunturkan ilmu sihir atau apa, aku ingin mencoba itu. Nggak ada salahnya kan, kayak gitu. Sebelum dia umroh, misalnya malam ini tuh kita sempat syuting video, aku nggak nanya kamu mau doa apa di sana. Nikah pertama ya, walaupun orang banyak yang bilang nikah itu tuh butuh fondasi yang kuat, kayak kerjaan, mental yang kuat, jiwa yang kuat, materi. Tapi kalau menurut aku, gini ya, yang namanya nikah itu kan ibadah. Dan ibadah itu nggak pernah dipersulit setahu aku. Ya bagaimana setelah nikah itu kan tergantung kedua manusianya itu, bersyukur atau nggak. Di umur aku yang tahun ini aku pingin nikah. Yang pastinya aku pingin ibadah, nggak sih, nggak membuat aku untuk ragu untuk nikah. Tapi aku pingin nikah, karena setiap takdir orang beda-beda dan bagaimana cara orang itu menjalannya sendiri. Lalu, bagaimana tanggapan Herlinda Trinawati, Ibu Ndarido ilahi terhadap keinginannya menikah dengan Binar? Punya cucu udah punya, Ndarido nyalah. Hilang lain sama adik aku kemarin baru. Tapi mama emang dari dulu pingin kalau bisa nikah, misalnya gitu. Iya, nggak tahu gak tuh pingin, karena mungkin dah usiannya Rido aja gitu kan. Jadi mama juga sama adik itu kayak gitu. Udah lah untuk pacar-pacaran, nggak usah lah gitu kan. Kita cari yang halal. Nggak usah lama, nggak usah langsung lupa. Iya, jadi kalau emang udah ada rasa cocok kok gitu, udah langsung nikah aja. Karena nikah. Iya, karena nikah kan ibadah. Mama harapkan hubungan Binar ya itu. Kalau memang cepat loh dihalalkan gitu kan. Ya, dari menghindari penggunyikan dari fitnah-fitnah, menghindari dosa juga. Untuk mendapatkan berita ter-update, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Dima kasih telah menonton. Dima kasih sudah menonton. Terima kasih.